Setan dan jin auto minggat, ini tujuh tanaman yang ditakuti makhluk halus. Selain indah, ternyata ada lot tanaman yang ditakuti makhluk halus dan membuat kita aman dari gangguan jin. Banyak orang yang mengaku takut akan kehadiran hantu di sekelilingnya. Meski tak kasat mata, terkadang hantu kerap menunjukkan kehadirannya dengan tanda-tanda tertentu. Kehadiran makhluk halus tentu membuat kita merasa tidak nyaman. Apalagi jika mereka mengganggu keseharian kita. Tahukah kamu, ternyata ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengusir makhluk halus. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengusir atau mencegah hantu masuk ke rumah kita adalah dengan meletakkan tanaman tertentu. Berikut adalah beberapa tanaman yang dipercaya tidak disukai makhluk halus sehingga mereka tidak akan betah di rumah kamu. 1. Daun Kelor Tanaman pertama yang tidak disukai hantu adalah daun Kelor. Jika kamu menanam pohon ini di rumah, maka mereka akan lari dan tidak kembali bersarang di rumah kamu. Hal itu karena pohon Kelor yang memiliki daun beraroma menyengat sangat khas ini pun diakini dapat melemahkan dan memusnahkan ilmu hitam. 2. Bambu Kuning Selain bisa digunakan sebagai tanaman hias, bambu kuning juga dipercaya sebagai tanaman pengusir setan dan jin. Berbeda dengan bambu lainnya, bambu kuning dipercaya bisa menangkal energi negatif yang dimiliki oleh makhluk halus. Masyarakat banyak yang percaya bahwa kekuatan bambu kuning sebagai pengusir jin ini akan semakin bertambah bila ditanam berdampingan dengan tebu ireng. 3. Pohon Bidara Pohon bidara atau tanaman yang memiliki nama latin indian jujube selama ini dikenal sebagai pohon obat-obatan. Selain digunakan sebagai obat, pohon bidara juga ternyata bisa digunakan untuk menangkal jin dan setan yang bersarang di rumah. 4. Pohon Kaktus Selain dinilai minimalis dan aesthetik, menanam kaktus di rumah juga bisa mengusir makhluk halus. Sebagian orang menanam pohon kaktus ini untuk dijadikan penangkal gangguan mistis yang datang ke rumah mereka. Mereka percaya bahwa pohon kaktus bisa menetralisir serangan santet dan menarik energi rezeki. 5. Bunga Mawar Tak hanya indah dengan warnanya yang cantik, bunga mawar juga termasuk dalam tanaman yang tak disukai oleh makhluk halus. 6. Bunga mawar yang indah juga dipercaya dapat menangkal serangan makhluk gaib. Tanaman ini disebut bisa menyerap energi negatif yang muncul di sekitar rumah. Dengan begitu, berbagai makhluk gaib yang berenergi negatif dijamin tak berani masuk rumah. 7. Bunga Mawar